Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan pada kita semua salah satu diantaranya adalah nikmat sehat sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul masih bisa bertatap muka dalam acara perpisahan kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita umatnya hingga akhir zaman Anak-anakku kelas 9C yang saya banggakan Tidak terasa satu tahun sudah kita bersama dalam suatu ikatan kelas 9C Saya diberi tanggung jawab oleh sekolah untuk mendidik kalian kelas 9C Supaya menjadi anak-anak yang soleh Menjadi anak-anak yang pinter Saya sebutkan yang pertama adalah soleh dulu Kalau anak soleh tentunya mempunyai banyak makna di dalamnya Baru setelah itu kamu menjadi anak yang pinter Tentunya dalam mendidik kalian Dalam memiliki kalian Saya selaku wali kelas 9C Mempunyai atau ada beberapa kesalahan Sebab di dalam mendidik kalian tentunya Berperilaku halus Berperilaku sedang kadang mungkin berperilaku yang agak kasar Tapi semua itu tujuannya hanya satu Menjadikan kamu menjadi anak yang soleh dan pintar Oleh karena itu Saya selaku wali kelas tentunya Memohon maaf pada kalian semua Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan Barangkali ada hal-hal yang menyebabkan kalian merasa tersinggung Mohon dimaafkan Anak-anakku kelas 9C yang saya banggakan Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan Yang pertama adalah Bapak tahu Kalian semua adalah penganut agama Islam Karena kalian sudah menyatakan penganut agama Islam Laksanakan Kerjakan Syariat-syariat yang ada di dalam ajaran agama Islam Salah satunya adalah sholat Sholat-sholat dan sholat Tolong jangan sampai kalian tinggalkan Dalam beberapa kesempatan Pada saat Bapak masuk di setiap kelas Bapak selalu menanyakan Sudahkah tadi pagi kalian melaksanakan sholat subuh? Ada yang melaksanakan sholat subuh Ada yang meninggalkan sholat subuh Ada yang Tidak melaksanakan berhari-hari sholat subuh tadi Oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini Bapak selaku wali kelas 9 memohon Pada kalian jangan tinggalkan sholat Sekali lagi jangan tinggalkan sholat Itu pesan yang pertama Kemudian pesan yang kedua Sampaikan permohonan maaf saya pada orang tua kalian masing-masing Sebab selaku wali kelas Tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan Pada orang tua kalian Baik secara langsung maupun secara tidak langsung Pesan yang ketiga Semoga kelas 9 C khususnya Dan siswa SMP Negeri 2 Bumiayu Upada umumnya Tahun ini lulus 100% Tentunya setelah kalian mendapatkan predikat lulus Proses belajar-mengajar Tidak boleh berhenti pada tingkat sekolah menengah pertama Kalian harus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi Harus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi Sesuai dengan cita-cita kalian Boleh masuk SMK Boleh masuk SMA Boleh masuk Madrasah Aliyah Negeri Silahkan Yang penting pendidikan harus dilanjutkan Salah satu cara Atau salah satu cara untuk Menghilangkan kebodohan dan kemiskinan Adalah melalui jalur pendidikan Anak-anakku yang saya banggakan Kita wajib berusaha Kita wajib berikhtiar semaksimal mungkin Baru setelah itu Kita bertawakal pada Allah SWT Demikian yang dapat saya sampaikan Yang dapat Bapak saya sampaikan pada kalian Bilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati